dan motif kekasih tamara tega tenggelamkan dante aku liat motifnya ada kemarahan tidak suka dengan anak ini kesengajaan setan sudah merasukinya, kamu jangan memfitnah setan, setan tersinggung saya gak sekejam ini kok ini lebih kejam daripada saya jadi dia gak mau punya anak tiri jadi dia ini pernah melakukan tindakan kriminal yang dimana dia udah dipantau CCTV tapi karena dia punya power dan juga kodam-kodam nah, dia bisa lolos dari tindakan kriminal tersebut, empat gitu dan ingin nonjok Yudha saat mereka ulang keluarga biasanya nyindir-nyindir doang talimat mana yang mengumpat? lebih mengumpat, let's go dong bedabah sialan setan setelah sekian lama akhirnya motif paduka reju super ganteng diungkap juga alasannya pengen menikahi tamara tapi gak mau punya anak tiri wow hai, apa kabar? kembali lagi di list gue apa kabar kalian semua? semua kalian baik-baik aja nah, update kasus tentang justice for Dante bagaimana kabar kalian semua? udah kalian nungguin ya? di list gue berubah sakit ya waduh-duh-duh-duh jadi kita mau bahas update terbarunya nah, kabarnya udah ada nih motif ya dari sang paduka reju super ganteng beliau ini wah, nah tidak lain-tidak bukan motifnya bikin kita semua tercengang walaupun kita sudah tahu ya kira-kira motifnya seperti apa yang kita mau bahas tentang update dari motif beliau paduka raja ini jadi salah satu artikel ini mengatakan muncul dugaan motif kekasih tamara tega tenggelamkan Dante wah, apakah ini motif yang kita tunggu-tunggu? disini mengatakan bahwa seorang paranormal gimana ya? percaya gak ya? seorang paranormal menamanya Felin Ratu Ayu belum lama ini mengungkap penerawangannya gitu dia mengungkapkan bahwa Yuda Arfandi ini sebenarnya tidak menyukai sosok Dante gitu wah, ternyata Yuda ini gak menyukai sosok Dante meski dia menjalin hubungan asmara jadi Ratu Ayu bilang kalau aku lihat motifnya ada kemarahan tidak suka dengan anak ini kesengajaan setan sudah merasukinya eh, kamu jangan memfitnah setan dong kasihan setan gak ngapa-ngapain difitnah loh memang si pelaku ini udah kayak setan udah lebih dari setan dia udah iblis dia wah setan itu cuma merasuki ya tapi kalau iblis sampai membunuh kamu jangan memfitnah setan setan tersinggung tuh saya gak sekejam ini kok ini lebih kejam daripada saya loh 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 selain kesempatan itu Ratu Ayu menyebutkan bahwa Yuda Arfandi memiliki pegangan mistis gokil untuk membuat tamarata keluk kepadanya let's go tau ini adalah pegangan mistis tidak kelihatan kan? Tapi bisa membuat tamar kelepak-kelepak Ya ini pegangan mistisnya Ini ada sesuatu ini Kalian tau gak nih Gak usah Ratu Ayu Kita semua juga tau Sang pria itu bukan kosongan Dia punya pegangan Untuk bisa menaklukkan sang wanita Sehingga wanita ini merasa nyaman di dekat dia Pengen bersandar terus Ungkap Ratu Ayu gitu Ini les gue dapet dari cumi-cumi ya gokil Jadi Kalau dari penerawangan Orang-orang indigo ini Melihat si beliau paduka raja Ini gak suka dengan Dante gitu ya Dan dia katanya gak kosongan gitu Kita juga tau Dompetnya pasti gak kosong Dompetnya harus ada isinya Gimana bisa membuat mbak tamar kelepak-kelepak Kalau dompetnya kosong nih gitu Tapi dari motif yang diduga paranormal ya Kita juga berpikiran kan Bahwa apakah memang Yuda ini gak suka sama Dante Nah ini masuk logika juga ya Ini karena polisi tidak menemukan motif Dan tidak mengungkap dugaan motif Kita ungkap dugaan motif dari para netizen ya Jadi dugaan kita salah satunya adalah Motifnya adalah Si beliau paduka raja ini Pengen nih menikahi Dari mbak tamar kekasih hatinya Tapi dia iri gitu Dia mungkin gak mau punya anak tiri ya Nah ini pertanyaan kita ya Dan ini dugaan kita Apalagi yang bisa Si beliau paduka raja ini lakukan Motif apa lagi Kalau memang bukan karena hal ini Dia gak suka sama Dante Kenapa dia gak suka sama Dante Mungkin karena status anak ini gitu Jadi dia gak mau punya anak tiri gitu Dan mungkin Dante ini pengen dipulangin sama ke papanya Tapi mbak tamaranya gak mau gitu Jadi mungkin dia Dugaannya bahwa Yuda ini ingin memiliki Tamara seutuhnya Apakah Yuda ini ingin menikahi Tamara tanpa Dante Nah mungkin dia ingin bahwa Satu-satunya anak yang harus kamu sayang adalah anakku Lalu aku juga harus kamu sayang gitu Nanti kamu balikin aja ke papanya Mungkin mbak tamaranya gak mau ya Pasti sudah ada omongan seperti ini gitu Lalu juga ada Yuda cari CCTV ya Di browsing ya Kalau kalian bisa cari CCTV online Biasanya di jalan-jalan itu kalian bisa masuk ke CCTV CCTV yang disediakan oleh Dinas perhubungan Di SHUB ya Di tol-tol kalian bisa masuk Alibinya si Yuda bilang Saya ini cari CCTV di kolam renang Supaya memastikan Ini kolam renangnya aman atau enggak Nah pertanyaan kita kan setelah dia cek CCTV Kan dia memastikan CCTVnya ini aman atau enggak Nah kok masih berani-beraninya Dia untuk menenggelamkan si Dante ini Nah logika kita setelah dia ngecek CCTV Di adegan ke-13 Yang dimana dia gak mau direka adegan Berarti kan si Yuda ini dugaan kita ya Dia sudah mengecek CCTV Dan mungkin setelah dia mengecek CCTV Dia sudah memastikan bahwa di sekitar sini Ternyata tidak ada CCTV Yang bisa dimasukin lewat HPnya dia Nah dia berkesimpulan berarti Hmm CCTV disini kayaknya palsu nih Nah CCTV disini kayaknya mati nih Makanya dia berani menenggelamkan Dante Nah itu lumayan masuk logika ya Tapi lebih anehnya lagi Kalau dia sudah ngecek CCTV Dan ternyata dia tahu disana ada CCTV Dan dia berani menenggelamkan Dante Itu lebih psikopat lagi menurut Let's Go ya Dia tahu di kolam renang ini ada CCTV Dia cari lewat browser Lewat Safari iPhone Ternyata dia tahu di kolam renang ini ada CCTV Dan dia sengaja menenggelamkan Nah itu lebih aneh lagi menurut Let's Go Itu kan artinya apa? Itu artinya kan dia sengaja melakukan kejahatan Seharusnya kan si Yuda ini Itu gak berani dia melakukan kejahatan tersebut Kalau dia udah tahu Bahwa Pasti ketahuan karena ada CCTV Atau Ini atau dugaan lainnya Bahwa Yuda ini pernah melakukan Tindakan kriminal Yang dimana dia udah dipantau CCTV Tapi karena dia punya power Dan juga Kodam-kodam Nah Dia bisa lolos dari tindakan kriminal tersebut Gitu Kayak Dulu kan ada Pak FS ya Gitu Dia udah berapa kali ada CCTV Janggal gitu Mungkin Si pelaku ini juga sudah pernah melakukan Perbuatan kriminal Di bawah CCTV Tapi Tetap dia lolos Nah Itu bisa jadi Karena Power is money men Gitu Ini kan aneh banget ya Yang mulia pedukaraja beliau ini ya Kalau dari tayangan Foto-foto yang Tersebar ya Ini selesai Tuhan akan menolongmu Yuda Arfandi Tuhan akan menolongmu Untuk menyeblosan kamu ke neraka Lulululul Biarkan saja orang menghujatmu Kamu orang baik Kamu telah di fitnah Kami semua mendoakanmu Nah Kalau kalian lihat dari capture-an ini Let's go lihat ya Dari foto ini Ada yang aneh gak Nah Menurut let's go sih Lumayan aneh Menurut let's go ya Ini logika ya Karena Kalau dari tampang-tampangnya ini Kan Yuda Arfandi ini kan tergolong keluarga kaya ya, nah tapi dari tampang-tampangnya ini, tidak terlihat seperti keluarga inti Yudha Arfandi gitu aneh gak menurut kalian? aneh menurut Litsko, karena kalau segini ngototnya keluarga beliau Paduka Raja Supergandeng ini, dia ngotot bahwa Yudha ini orang baik pasti ada salah satu dari mereka yang speak up, nah, pasti ada salah satu dari mereka yang speak up mengatakan bahwa saya Yudha adalah keluarga dari Yudha saya tahu Yudha ini orang baik, dia cerita kok sama Tamara ini, kemarin sebenarnya Tamara ini sering menjebak Yudha kok, nah dia pasti cerita nih, dia pasti menjelek-jelekan Tamara, tapi sampai sekarang tidak ada satupun supporter dari Yudha ini, alias keluarga kan, itu yang speak up di media sosial, nah ataupun di wartawan, nah ini kan pertanyaan kita apakah ini beneran keluarga Yudha Arfandi, atau ini adalah karyawan-karyawan orang bayaran dari keluarga Yudha Yudha Arfandi yang sebenarnya, nah ini pertanyaan kita ya, karena kalau mereka segini yakinnya bahwa pelaku orang baik dan telah difitnah kami semua mendoakanmu, masa tidak ada andil untuk speak up? nah ini logika kita kan mulai jalan lagi ya kayaknya ada yang aneh nih, tidak seperti keluarga yang membela pelaku nih agak aneh nih, nah bener nggak? bener dong katanya temennya Mbak Tamara, Mbak Tamara namanya Soraya Rashid ya, dia bilang Tamara ini, katanya mengumpat gitu, dan ingin nonjok Yudha saat mereka ulang hahaha ya ketawa, ya, oh bagus dong ini tapi kita nggak sempat melihat tindakan penonjokan dari Mbak Tamara ya dia cuma marah-marah, mungkin netizen tau lah, Tamara itu ada kalimat-kalimat umpatan dari dia buat pelaku nah, kalimat-kalimat apa itu? kalimat-kalimatnya, jangan nyinir-nyinir doang dong keluarga biasanya nyinir-nyinir doang wuug ah, kalimat mana yang mengumpat lebih mengumpat metre dong berdebasi dzalaan setan nah, itu, itu mengumpat mungkin untuk sekelas Mbak Tamara kalimat wuuu itu yang termasuk umpatan ya Mbak Tamara nggak pernah mengumpat soalnya wuuu, gitu apa lagi yang kita tahu ya bahwa ternyata Yudha ini menendang Wah, menendang Dante dia Badebah, babi emang Jadi selain ditendang ini Dante ini juga sempat dibejek ya Dibejek terus pake dengkul gitu Jadi pake dengkul Pake otaknya Yuda ya Yuda kan otaknya di dengkul ya Jadi dia dibejek pake dengkulnya Ditendang langsung Itu yang membuat Dimas Engger marah Nah, terus kan ditanya nih sama wartawan Ke kakeknya ya Nah, kakeknya bilang Dia tuh marah banget nih Dimas Engger nih marah banget Apalagi pas kemarin liat adegan ditendang Ada yang dibejek juga pake dengkul gitu Itu Engger marah banget Langsung pulang ya kan Kalau ayah disana Mungkin ayah loncat duluan gitu Ya, mohon maaf ya kan emosi ya Cucu saya Orang yang paling saya sayang Saya bangga-banggain gitu Ungkap dari kakeknya ya Ini agak pernyataan berbeda Dengan neneknya dari pihak Mbak Tamara ya Kalau di pihak Mbak Tamara kan bilangnya Cucu saya itu sayang banget sama pelaku kok gitu Dia sering berenang bersama pelaku Nah, kalau dari kakeknya Ya, kesel gitu ya Emosi saya nih Kalau saya disana mungkin saya loncat langsung gitu Nah, pertanyaan kita kan kenapa Dante ini sampai ditendang gitu Sampai ditendang dan dibejek ya Apalagi sekarang kan Tamara tahu Hal yang sebenarnya Orang yang dia percayai Yang di awal dia bilang Orang kepercayaan saya Bahkan tega menendang loh Menendang dan membejek Dante Lalu menenggelamkan sebenarnya 12 kali Reka adegan ternyata lebih kejam Daripada berita yang sebenarnya Wah, bedabah banget ya Dan harusnya ini sudah 340 KUHP Tindakan pembunuhan berencana itu Harusnya sudah pasti Harusnya ini sudah pasti ya Gak ada motif yang membuat Melenceng dari 340 KUHP Lalu Tindakan penganean dengan menendang anak kecil Bro, anak kecil ditendang bro Dibejek lagi pake dengkul Wah, ini memang kebuatan iblis ya Makanya let's go tadi bilang Itu paranormal yang bilang Si pelaku kerasukan setan Jangan difitnah setannya Ini pelaku sudah lebih dari setan Ini juga iblis ini Terus pertanyaan kita ya Kalau keluarganya Yuda bilang Yudanya adalah di jebak dan difitnah Nah Siapa orang yang mau menjebak Yuda Dan memfitnah Yuda? Nah ini pertanyaan kita semua ya Oke kita Bodoh lah Kita pura-pura bodoh lah Kita Oke lah Keluarga pelaku Katanya pelaku bilang di jebak dan difitnah ya Nah pertanyaan kita Siapa yang mau menjebak pelaku? Siapa yang mau menjebak Yuda? Siapa yang mau memfitnah Yuda? Siapa? Tamara Nah Apakah keluarga Yuda itu Tahu sesuatu rahasia Tentang hubungan Tamara dan juga Yuda? Nah Sampai dia bisa bilang bahwa Yuda ini dijebak Yuda ini Difitnah sebagai pembunuh Dijebak oleh siapa? Dan apa untungnya untuk menjebak Yuda Dan memfitnah Yuda ini? Apakah duit? Nah Memang Alasannya duit Siapa orang yang Keluarga Yuda duga Sebagai Penjebak atau pemfitnah Paduka Raja Superganteng ini? Nah Apa? Nah Apakah kalian masih percaya bahwa Tamara ada keterlibatan Dalam kasus ini atau enggak? Nah Itu pertanyaan kita semua ya Jadi kesimpulannya adalah Memang Motifnya terlalu lama Kalau dibandingin kasus-kasus lainnya Kita bilang aja kasusnya Bintang Balkis Maulana Itu motifnya udah cepet banget Ketahuan Dari sisi pelaku itu Kalau dari Yuda ini Sangat lama Sampai kita butuh paranormal nih Untuk menanyakan motifnya apa Paranormal tadi ya Dan kita juga bisa membuat Dugaan motif sendiri ya Karena terlalu lama Untuk Menduga motif ini Kalau motifnya enggak Kesengajaan Bukti-bukti itu tidak Sinkron dengan motif ketidaksengajaan Itu ya update tentang Kasus kali ini Kita masih update Ketika ada update terbaru lainnya Tuhain aja Semoga cepet nih Omongan dari kepolisian Atau persidangan Untuk Dante ini mulai Thank you banget yang nonton Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini Let's go Masih sakit Masih bindeng Suaranya masih enggak jelas Kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan-jangan ini kena santet Sampai jumpa lagi ya Bye Bye